Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di Simas Media sebelum memulai video yang satu ini marilah kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang hingga kini masih kita rasakan utamanya nikmat hidup, nikmat sehat dan banyak nikmat lainnya lagi nah kita ucapkan Alhamdulillah hirobil alamin dan disini juga saya mengucapkan Alhamdulillah hijazakumullahu khoyro untuk saudara-saudaraku semuanya terima kasih yang sudah selalu mengikuti video-video di channel kami dan sudah mengklik video yang satu ini jadi kali ini saya punya sebuah unit untuk dipakai bersama keluarga tentunya nyaman juga nah ini adalah mobil Nafwan tahun 2013 pemakaian 2014 dengan kondisi yang tentunya rapi dan nyaman dan siap pakai nah jadi kita akan melihat nih seperti apa sih kondisi dari mobil yang satu ini nah sudah saudara sekalian boleh simak terus video berikut oke saudara-saudaraku semuanya kita mulai cek bagian fisik mobil dan kita akan mulai dari bagian eksterior dimana untuk Nafwan yang satu ini dia berwarna putih dengan kondisi cat yang masih bagus dan di bagian depan di kedua sisinya terdapat headlamp dengan kondisi kelistrikan normal serta untuk headlamp tidak ada pecah baik di sisi kanan maupun kiri serta masih tergolong jernih dan di bagian bawah terdapat fog lamp yang untuk fog lamp sendiri masih berfungsi dengan baik dan di pinggirannya dihiasi dengan sebuah bingkai berwarna silver dan untuk bagian front bumper disini kondisinya masih utuh oke kita bisa lihat disini kondisinya masih utuh sekarang kita ke bagian samping dan untuk kaki mobil nah disini dia bandnya masih tebal lalu untuk spion lampu spion disini kondisinya masih jernih dan berfungsi dengan normal kemudian untuk bodi bagian samping nah disini juga kondisinya masih utuh dan untuk elektrik dari sliding door nya masih normal juga kemudian kita ke bagian belakang untuk lampu belakang disini kondisinya masih berfungsi dengan baik maksud saya disini juga lampu masih jernih sebagaimana lampu di bagian depan hidrolik dari pintu belakang kondisinya masih normal untuk rangka dari ruang pintu belakang kondisinya masih utuh dan lempang disini eksterior mobil kondisinya tergolong masih mulus dan masih bagus oke saudara-saudaraku sekarang kita beralih ke bagian dalam mobil dan disini kita mulai aja cek dari bagian dashboard dimana untuk dashboard sendiri kondisinya terawat dan untuk sistem keamanannya disini ada standar dual SRS airbag kemudian di bagian setir disini karena dia tipe tertingginya itu tipe V sehingga ada ornamen-ornamen wood panel termasuk di bagian setirnya dan untuk setir sendiri dia juga dilengkapi dengan audio reswitch dan pengubah mode kemudian kita ke bagian tengah jadi disini MI dia di bagian tengah kita bisa lihat kilometer sekitar 70 ribuan kemudian ada jam dan untuk fungsi-fungsi petunjuk indikator lainnya disini berfungsi dengan normal kemudian ini untuk sistem hiburannya nah disini dia sudah touchscreen dan berfungsi dengan baik juga radio USB nah ini untuk pengatur AC dan personalnya dan disini kondisinya masih baik nah kemudian kita ke bagian jok jadi disini jok sudah dilapisi dengan sarung jok yang kondisinya masih bagus dan untuk jok sendiri juga kondisinya empuk serta untuk di baris kedua juga disini kondisinya masih bagus juga di kedua sisi terdapat armrest kemudian di bagian atas langit-langit nah ini juga kondisinya bersih AC kondisinya dingin dan terdapat sebuah monitor yang terintegrate dengan tip di bagian depan dengan kondisi yang masih berfungsi dengan baik di depan juga ada armrest di bagian tengah yang kondisinya juga masih normal dan untuk tombol-tombol lainnya seperti tombol untuk membuka sliding door di bagian tengah serta electric mirror itu semua berfungsi dengan baik listrikannya dan overall bagian dalam dari mobil ini kondisinya terawat dan masih berfungsi semua sehingga insya Allah kondisinya nyaman untuk ditumpang sekarang kita beralih ke bagian mesin disini untuk suara mesinnya normal dan untuk mesin sendiri juga kondisinya terawat dan disini dia dibekali dengan kapasitasnya sebesar 2000 cc mampu menyemburkan tenaga maksimalnya sebesar 154 hp pada putaran 5000 rpm dengan torsi maksimalnya sebesar 162 meter pada putaran 5600 rpm dan untuk oli tidak ada bocor kemudian aki disini masih normal dan insya Allah untuk mesin sendiri kondisinya siap pakai dengan bahan bakar bensin konsumsi BBMnya bisa dikatakan hemat yaitu sekitar 1 banding 12 sampai 1 banding 14 kemudian untuk perangka kita bisa lihat disini kondisinya masih lompang dan memang mobil bebas dari insiden selamat menikmati 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 kondisi fisik kondisi fisik NAV1 dengan tipe tertingginya yaitu tipe V tahun 2013 pemakaian 2014 dimana untuk ekstrior dari mobil ini kondisinya masih mulus dan tentunya bodi-bodi bebas dari insiden kemudian di bagian interiornya kondisinya juga masih nyaman serta bagian mesin kondisinya masih sehat dan sebagai pendukung lainnya seperti surat-surat mobil tentunya komplit BPKB STNK service routine dan untuk pajak mobil ini pajaknya masih sangat panjang yaitu tahun depan bulan 2 jadi ini mobil siap untuk langsung pakai nah kalau saudara-saudara sekalian masih ada pertanyaan lainnya bisa langsung ditanyakan saja ke nomor telepon yang tertera di bawah video ini bisa juga langsung cek unitnya biar lebih yakin kita cek sama-sama di tempat dan untuk saudara-saudaraku yang mungkin mau cari mobil tapi bukan mobil jenis ini kita punya ada varian lainnya ada di playlist yang satu ini semoga video yang satu ini bisa membantu untuk saudara-saudaraku semuanya yang sedang bingung mencari mobil terima kasih sudah menonton video yang satu ini kalau ada salah atau kurangnya saya mohon maaf dan juga mohon koreksi kalau suka videonya boleh di like kalau bermanfaat boleh di share ke saudara-saudara lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati